Syomai tanpa ikan Halo sahabatku apa kabar Semoga selalu sehat Dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Kembali lagi berjumpa bersama saya Siske Mulyani Nyonya Simanola Sahabatku Hari ini saya akan Membuat takjir Untuk berbuka puasa Syomai Tanpa ikan Bahan-bahannya Ini tepung terigu 350 gram Kol Tahu matang Tepung tapioca 250 Ini air panas Ubi Labu siam yang sudah saya parut halus Jeruk limau Gula merah yang sudah disisir Garam Kaldu bubuk Lada bubuk Ini bumbu kacangnya Terdiri dari kacang yang sudah saya goreng Bawang putih Bawang merah Cabai Kencur sedikit Juga jahe sedikit Kalau sahabatku mau Cabainya lebih banyak Dan pedas Silahkan saja ditambahkan ya Dan ini adalah Air Asam jawa Nanti akan dipakai untuk Bumbu Kacangnya Sekarang Kita akan Membuat Syomai Beri garam Kaldu bubuk Lada bubuk Semua saja deh Aduk ya Supaya rata Lupa Tadi tidak Saya sebutkan telur Telur satu butir ya Tambahkan Sedikit demi sedikit Air Ini air panas ya Panas sekali Sahabatku Masukkan juga Labu siam Gunanya labu siam Untuk Melembutkan Adonan Ketika adonan sudah Tercampur rata Tambahkan Tepung Tapioca Saya memakai Tepung tapioca Capatani Saya sudah bersih ya Nah sahabatku Adonannya Seperti ini Tidak terlalu lembek Dan juga Tidak terlalu keras Tidak seperti Membuat kue ya Nah Ini sudah Selesai Sekarang Kita tinggal Membuat Siomainya Dicetak-cetak Di dalam tahu Yuk Ini tahu Dalamnya sudah diambil Nah dimasukkan ini Adonan siomainya Nah Seperti ini sahabatku Ya Sekarang kita akan Membuat Siomainya Mau dibulatnya Seperti apa Terserah Sahabatku Mau bulat-bulat Mau seperti apa Nah Ini Sahabatku Ini Cetakan somai Yang sudah jadi Dan ini Yang sudah Di Dalam Apa Kejenangnya Ini Tahu Dan ini Kolnya Sekarang Kita tata Akan dikukus Juga Ubinya Dikukus Nyalakan ya Di kompornya Ini Ubinya Untuk Campuran Dari Bumbu Kacang Lalu Ditata Kolnya Kolnya Di masak Selama 60 Menit Lihat Sahabatku Wah Tahunya Sudah Matang Sudah Bisa Diangkat Ini Ubi Yang Sudah Matang Dihaluskan Sahabatku Sahabatku Ubinya Sudah Halus Ya Ini Nanti Dimasak Dengan Bumbu Kacang Yang Tadi Sudah Di Ulek Dicampurkan Sekarang Kita Masak Masukkan Bumbunya Kasih Air Masukkan Juga Kacang Tanah Serta Bumbu Bumbu Cabai Bawang Merah Bawang Putih Sahabatku Tidak Usah Ragu Memberi Air Karena Nanti Kalau Sudah Mengering Ini Bumbunya Akan Kental Sendiri Tadi Tapi Tidak Usah Takut Memberi Air Itu Gunanya Ada Ubi Kalau Tidak Ada Ubi Kentang Juga Bisa Sahabatku Ayo Tidak Tidak Lupa Ditambahkan Juga Air Asam Jawanya Kalau Mau yang Lebih Praktis Sahabatku Bisa Memakai Cuka Terus Diaduk Supaya Antara Ubi Air Air Asam Jawa Serta Kacang Tercampur Terus Diaduk Terus Supaya Tidak Gosong Terus Diaduk Sahabatku Lihat Sudah Semakin Tercampur Antara Ubi Kacang Tanah Serta Bumbu Bumbunya Jangan lupa Dites rasa Sebelum Diangkat Sambil Ditekan Tekan Mana Tau Ada Ubi Yang Masih Bergerindil Sahabatku Bumbu Siomainya Sudah Meletup Meletup Sudah Matang Sudah Tercampur Rata Sekarang Dimatikan Sahabatku Inilah Bumbu Kacang Yang Dicampur Dengan Berbagai Macam Cabai Bawang Merah Bawang Putih Jahe Sedikit Kencur Sedikit Ubi Sedikit Jadi Seperti Ini Kental Kan Nah Inilah Syomain Tanpa Ikan Sekarang Kita akan Mencobanya Sahabatku Jika Jika Ini Bermanfaat Jangan Lupa Diklik Like Di Comment Lalu Share Ke Sosial Media Yang Sahabatku Miliki Sehingga Keluarga Serta Teman Teman Sahabatku Bisa Juga Merasakan Manfaat Video Ini Bagi Sahabatku Yang Baru Pertama Kali Mampir Ke Channel Resep Masakan Sehari Hari Fitus Polikarpus Jangan Lupa Di Subscribe Ya Gratis Lo Subscribe Agar Bisa Membuat Takjil Untuk Berbuka Puasa Dengan Lebih Lezat Lagi Nah Sekarang Saya Akan Mencobanya Cobanya Dulu Tidak Lembek Juga Tidak Terlalu Keras Kenyal Sahabatku Walaupun Tidak Memakai Ikan Ya Sahabatku Wajib Coba Kalau Sahabatku Mau Mau Tahu Putih Juga Tidak Apa-apa Mau Tahu Goreng Seperti Ini Tidak Apa-apa Memakai Pare Juga Boleh Kentang Silahkan Saja Ya Sahabatku Kental Bumbunya Kalau Untuk Ide Jualan Juga Boleh Beri Perasaan Jeruk Jeruk Limau Beri Kecap Sedikit Harum Jeruk Baris Saos Terlalu Banyak Terlalu Ada acara Buka Bersama Bersama Keluarga Ya Sahabatku Nah Dicoba Lebih enak Dari yang Dijual Di jalan-jalan Itu Sahabatku Mantap Mantap Habih enak Baik Sampai 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 Terima kasih.